Berpekal salinan blueprint kapal perang Nagato dan data yang sudah ia dapat, ia pun mulai menggambarnya. Meskipun saat itu Tadashi sempat diragukan oleh Tanaka karena menurut Tanaka untuk membuat blueprint dari sebuah kapal perang sangatlah sulit. Apalagi Tadashi belum pernah menggambar blueprint kapal perang. Singkat cerita malam pun tiba dan Tanaka terlihat membawakan makan malam untuk Tadashi. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat blueprint yang dikerjakan Tadashi sudah selesai. Ia terheran-heran bagaimana bisa seorang yang sangat awam menyelesaikan blueprint dalam waktu sehari saja. Namun nyatanya tak ada sisi manusia super jenius mampu melakukannya. Dan kini tinggal satu masalah lagi yang belum ia ketahui, yaitu total anggaran biaya yang sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu data tersebut sangat rahasia. Tanaka yang mendengarnya seketika langsung menyarankan untuk mencari data tersebut di perusahaan-perusahaan swasta yang membuat kapal perang. Esok harinya mereka pun langsung mengunjungi satu persatu perusahaan swasta yang membuat kapal perang. Namun hasilnya nihil, mereka sama sekali tidak mendapatkan data yang diinginkan. Semua perusahaan yang mereka datangi menolak untuk menunjukkan data tersebut. Waktu pun semakin mepet dan tinggal 8 hari lagi menuju rapat penentuan. Tadashi yang sudah sangat bingung kemudian menemui Osaki, si murid lesnya dulu. Diketahui ayah Osaki mempunyai perusahaan yang membuat kapal perang. Tadashi bermaksud untuk meminta bantuan kepada Osaki untuk mencarikan data yang ia butuhkan di perusahaan milik ayah Osaki. Namun Osaki tidak tahu menau tentang keberadaan data tersebut. Ia pun menyarankan Tadashi untuk menemui seorang mantan karyawan ayahnya bernama Kiyoshi Osato. Yang siapa tahu orang tersebut bisa membantu Tadashi. Malam harinya berbekal informasi dari Osaki. Tadashi dan Tanaka pun langsung bergegas menuju kota Osaka untuk menemui Kiyoshi Osato. Pagi harinya Tadashi dan Tanaka pun sudah sampai di depan tempat kerja milik Kiyoshi Osato. Mereka kemudian masuk dan langsung menemui Pak Osato. Namun sial, mereka malah diusir dan lagi-lagi untuk kesikan kalinya mereka gagal. Di hari berikutnya, Tadashi dan Tanaka ternyata masih belum menyerah. Dengan sabar, mereka rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa bertemu kembali dengan Pak Osato. Namun lagi-lagi, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi di saat bersamaan, Osaki tiba-tiba datang dan menyusul mereka. Dengan ditemani Osaki, mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Pak Osato. Dan karenya lagi, akhirnya Pak Osato mau membantu Tadashi dan Tanaka. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Dengan penuh semangat, Tadashi langsung menyalin total anggaran biaya yang ada di buku-buku tersebut. Namun tidak lama Tanaka mendapat sebuah surat dari Lieutenant General Nagano yang isinya memberitahukan bahwa rapat penentuan jadwalnya diubah dan akan dilaksanakan esok hari, tanggal 11, bukan tanggal 17. Dan hal tersebut membuat mereka semua panik tak haruan. Kini mereka hanya memiliki waktu beberapa jam saja. Di tengah kepanikan, Tadashi menemukan sebuah rumus super jenius untuk mempermudah perhitungannya. Ia kemudian menjelaskan rumus tersebut kepada yang lainnya. Meskipun saat itu Osaki, Tanaka, dan Pak Osato sempat kebingungan. Tapi akhirnya mereka pun paham juga. Tadashi kemudian memotong-motong blueprint yang ia buat untuk digunakan sebagai perhitungan. Tinggal 13 jam lagi menuju rapat penentuan. Tadashi, Osaki, dan Tanaka pun bergegas kembali ke kota Tokyo. Sebelum kembali, mereka berpamitan dengan Pak Osato. Di dalam kereta, mereka melanjutkan perhitungan yang belum selesai. Singkatnya, pagi hari pun tiba. Dan mereka akhirnya sampai di Tokyo. Di saat itu juga, Osaki harus berpisah dengan Tadashi. Karena Tadashi dan Tanaka harus mengadiri rapat penentuan yang hanya tinggal 30 menit lagi. Rapat penentuan pun digelar. Dan dengan terburu-buru, Tadashi dan Tanaka akhirnya sampai. Meski agak sedikit telat. Di dalam rapat, mereka masih saja terus menghitung total anggaran biayanya. Karena memang belum selesai. Rapat dimulai dengan masing-masing kubu membacakan total anggaran biaya dari desain kapal milik mereka. Di mana total anggaran biaya dari kapal induk Isoroku dan kubunya berjumlah 93 juta. Yang kemudian mereka pangkas menjadi 91 juta. Sedangkan total anggaran biaya kapal perang Hirayama dan kubunya berjumlah 89 juta. Perdepatan pun terus terjadi. Kedua kubu tidak mau kalah dan mereka saling ngeyel. Keputusan pun akhirnya diambil. Dan ketua Kementerian Angkatan Laut memilih desain kapal perang milik Hirayama. Namun di saat itu juga Tadashi tiba-tiba langsung berteriak dan mengatakan bahwa dirinya bisa mengetahui berapa total anggaran biaya yang sebenarnya dari desain kapal milik Hirayama. Dengan pedenya ia pun maju. Ia menjelaskan bahwa untuk mengetahui total anggaran biaya sebuah kapal perang hanyalah butuh jumlah total besi yang digunakan di kapal perang tersebut. Tapi kubu Hirayama meragukan kebenaran dan keakuratan rumus tersebut. Kesal dengan hal tersebut Tadashi menantang kubu Hirayama untuk membuktikan kebenaran rumus tersebut. Tantangan pun diterima. Kubu Hirayama menyuruh Tadashi untuk menghitung total anggaran biaya dari kapal-kapal perang yang sudah pernah dibuat. Dengan menggunakan rumusnya ia pun mulai menghitung. Dan hasilnya luar biasa. Tadashi dengan tepat berhasil menghitung total anggaran biaya dari kapal perang yang disebutkan oleh bawahan Hirayama. Di saat bersamaan, Tanaka akhirnya berhasil menyelesaikan perhitungan total jumlah besi yang digunakan pada desain kapal perang milik Hirayama. Dan Tadashi seketika langsung menghitungnya dengan rumus yang sudah ia buat. Akhirnya anggaran biaya yang sebenarnya dari desain kapal milik Hirayama pun terungkap. Yang ternyata biaya totalnya adalah 175 juta sekian, bukan 89 juta. Kubu Hirayama yang sudah mati kutu tidak bisa berbuat apa-apa. Hirayama pun terlihat hanya terdiam saja ketika Shimada masih berusaha untuk melakukan pembelaan. Hingga Hirayama yang sudah sangat muak mendengar perdebatan tersebut. Akhirnya mengukapkan alasan kenapa ia berbohong soal anggaran biaya dari desain kapalnya. Ia mengatakan bahwa tujuannya berbohong yaitu untuk menjaga kerahasiaan dari proyek kapal perang raksasa yang super canggih dan mewah tersebut. Ia tidak mau informasi sedikit apapun bocor ke pihak luar, terutama Amerika. Karena menurutnya itu sangat berbahaya dan bisa-bisa pihak musuh ikut-ikutan membuat kapal perang yang lebih canggih. Penjelasannya itu membuat seisi ruangan terdiam dan termenung. Mereka takjub dengan strategi tersebut. Dan pada akhirnya desain kapal milik Hirayama lah yang disetujui oleh Ketua Kementerian Angkatan Laut. Sebelum rapat dibubarkan, Tadashi melihat ada yang janggal di prototipe dan blueprint milik Hirayama. Ia pun membandingkan dengan blueprint miliknya yang sudah terpotong-potong. Hirayama yang melihat blueprint milik Tadashi seketika sangat takjub dan heran. Ia benar-benar tidak percaya bagaimana bisa seorang yang sangat awam mengerjakan blueprint dalam waktu yang singkat. Tadashi kemudian menjelaskan bahwa ada bagian yang kurang dari prototipe milik Hirayama dan itu sangat fatal. Ia mengatakan bahwa kapal tersebut sangatlah mudah untuk tenggelam jika ada angin topan dan gelombang tinggi yang menyerang. Dengan begitu detail, Tadashi pun menjelaskan semuanya ke Hirayama. Dan itu membuat Hirayama tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia benar-benar merasa sudah kalah. Hirayama pun meminta Ketua Kementerian Angkatan Laut untuk membatalkan pembuatan kapal perang rancangannya. Karena menurutnya ababila terus dilanjutkan maka akan membuat harga diri dan reputasinya tercoreng. Karena kesalahannya tersebut merupakan kesalahan yang begitu fatal. Dan sebagai gantinya rancangan kapal induk milik Isoroku dan Fujio Kola yang akhirnya benar-benar disetujui. Selang beberapa hari kemudian Tadashi diundang oleh Hirayama untuk melihat prototep yang lebih besar dari kapal perang rancangannya. Hirayama meminta Tadashi untuk memberikan rumusnya. Namun Tadashi menolak. Hirayama tidak menyerah begitu saja. Ia terus membujuk Tadashi sampai akhirnya Tadashi pun menjadi bimbang. Hirayama kemudian menjelaskan bahwa ababila kapal perang tersebut berhasil dibuat maka itu akan menjadi kekuatan utama yang tak terkalahkan bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Selain itu kapal perang tersebut dipersiapkan oleh Hirayama untuk berperang menghadapi Amerika. dan kapal perang tersebut ia namai Yamato yang merupakan sebutan lain dari negara Jepang. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Tadashi pun setuju untuk memberikan rumusnya ke Hirayama. 9 tahun kemudian tepatnya 2 bulan setelah Jepang menyerang berharbor kapal Yamato yang super canggih dan mewah terlihat tengah berlayar. Di sana Isoroku Yamamoto yang sudah menjadi laksamana dan panglima tertinggi armada gabungan terlihat tengah diberikan penghormatan oleh awak kapal Yamato. di akhir film terlihat Tadashi yang sedang menangis terharu menyaksikan kapal Yamato rancangan ia dan Hirayama yang akhirnya benar-benar berlayar. dan film pun rampu... Baiklah, itu dia alur cerita film The Great War of Archimedes. Jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya. Saya Richi pamit, salam brewake.